Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mendownload jurnal berbayar Nah, biasanya teman-teman untuk mencari jurnal yang diinginkan, teman-teman masuk di google cendikia atau google skolar, seperti ini, teman-teman pilih google cendikia kemudian tahapan selanjutnya, teman-teman mencari jurnal yang diinginkan misalnya, saya mencari jurnal seperti ini sebagai contoh ya kemudian setelah muncul pilihannya pilih seperti ini ya jurnal yang ini, saya menginginkan jurnal yang ini, nah tahapannya adalah seperti ini cara pertama, teman-teman misalnya mau mendownload, nah disini tidak ada pilihan pdf pilihannya hanya ada download, print dan share, teman-teman bisa langsung pilih print, seperti ini kemudian, coba untuk print artikel nanti dari print ini diubah pengaturannya dari pilihan printer, diubah ke save to pdf, seperti ini kemudian kita save seperti ini, sehingga muncul disini muncul file yang ingin kita simpan, seperti ini kemudian saya save oke, kemudian kita cek seperti ini nah ternyata ada teman-teman, kemudian yang kedua cara yang kedua untuk mendownload jurnal ini misalnya ini jurnal yang berbayar, teman-teman bisa mencoba untuk meng-copy copy link kemudian teman-teman buka link scifub, seperti ini kemudian dari dari website ini teman-teman tinggal memindahkan atau meng-copy DOI-nya kemudian open jadi jurnal-jurnal yang berbayar itu bisa dibuka dengan menggunakan scifub ini meskipun ada jurnal-jurnal bereputasi tinggi misalnya dengan kategori kuartil 1, kuartil 2 dengan tahun-tahun yang 5-10 tahun terakhir itu agak sulit dan belum bisa dibuka dengan scifub namun beberapa jurnal lainnya itu bisa dibuka ataupun mungkin yang terakreditasi ke-1 atau ke-2 dengan tahun-tahun yang lebih lama itu bisa dibuka kemudian selanjutnya teman-teman tinggal download seperti ini tinggal di save oke kemudian kita cek jadi sudah 2 ya jadi 1 hasil dari save PDF dari memilih menu print kemudian yang kedua adalah hasil dari menggunakan website scifub nah seperti ini hasilnya teman-teman bisa gunakan cara seperti ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba